Intro Bulan Januari 2019 Saya diterima di kediaman Habib Rejik Sihab di Mekah Al-Mukaroma Masya Allah sambutannya hangat sekali Saya merasakan Dan beliau menyampaikan Ustadz Andri Sebelum antum kesini Ada dua pejabat tinggi negara datang Akhirnya Karena tamu Akhirnya beliau Welcome Janji di sebuah hotel Lantai 16 Begitu sampai disitu Habib Rejik Sihab Ada Basirah Ada Rasanda Enak Langsung beliau minta pindah ke hotel yang lain Alhamdulillah Beliau diselamatkan oleh Allah dari operasi intelijen Begitu pindah ke hotel yang lain Habib Rejik Sihab Diminta oleh dua pejabat tinggi negara ini Habib duduk manis Kami siapkan triliunan Artinya Habib Rejik di Mekah saja Duduk manis Tidak usah datang ke Indonesia Apa jawaban beliau Saya dengarkan sendiri Langsung saya tolak Ustadz Andri Dan saya sampaikan kepada dua pejabat tinggi negara ini Saya akan tetap datang ke Indonesia Dan saya ingin menyelamatkan Indonesia Dari cengkraman komunis Cina Itu yang beliau sampaikan Masya Allah Kekikian beliau Padahal Pemerintah Saudi Raja Salman Itu sudah memberikan fasilitas kepada beliau Sampai pun beliau meninggal di Mekah Itu Welcome Pemerintah Saudi Tidak ada Masalah Tapi Karena kecintaan beliau terhadap NKRI ini Beliau ingin menyelamatkan Indonesia Dari cengkraman komunis Cina ini Akhirnya Dengan berpayah-payah Berbagai macam rintangan yang beliau hadapi Tetap beliau berangkat Dari Jeddah Menuju Sukarno-Hatta Beliau tidak mau minta tolong kepada siapapun Kecuali minta tolong kepada Allah SWT Itu Prinsip beliau Tapi Alhamdulillah Kodarullah Allah mudahkan perjalanan beliau bersama keluarganya Walaupun di Indonesia Pejabat-pejabat di Indonesia Nyinyir Contoh waktu itu Pak Mahfud MD menyatakan Habib Rizik itu bukan orang suci Yang suci itu Khomeni Nah Kaget saya Pernyataan Pak Mahfud ini kok seperti itu Menyatakan Khomeni orang suci Habib Rizik bukan suci Kita Menhad Saakidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sepakat Yang suci Yang maksum itu cuma satu Rasulullah SAW Nah kalau Pak Mahfud MD menyatakan Khomeni itu orang suci Berarti Ini patut dipertanyakan akidahnya Maksudnya dia meyakini orang siah suci Padahal orang siah itu sesat dan menyesatkan Jadi patut dipertanyakan akidahnya itu Tapi akhirnya Pak Mahfud Riz Munggo silahkan Paling yang nyambut paling seratus Dua ratus Iya kan Nabi Allahu Akbar Allah tunjukkan kekuasaannya Jadi beliau Rangkat dari jeddah Beliau sudah punya visi misi Ingin menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Dengan jargon revolusi ahlak Solusi untuk Indonesia bermartabat Revolusi ahlak Selamatkan Indonesia Selamatkan agama Bangsa dan negara Indonesia ini Dari serangan kaum komunis Ayo jaga persatuan dan perdamaian Itu yang beliau gerakan Masya Allah Walaupun banyak yang nyinyil Tapi Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan beliau Itu Yang datang itu bukan seratus dua ratus Informasinya itu sampai juta itu Mulai dari bandara Apa Sukarno-Hatta Sampai Petamburan Itu juta yang nyambut Dan itu benar-benar Disoting oleh Tidak hanya media-media nasional Tapi juga Media internasional Meliput Sehingga akhirnya Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Apa yang beliau sampaikan Bagaimana visi misi beliau Yang beliau sampaikan Untuk menyelamatkan Indonesia ini Diterima Oleh semua tokoh-tokoh ulama Tokoh-tokoh nasional Termasuk mantan panglima TNI Yaitu Bapak Jenderal Punawirawan Gatot Normantio Menerima Tapi Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Kan beda Apa yang diperintahkan oleh Presiden Xi Jinping Jadi ini dilema Satu sisi Apa yang disampaikan Visi misi Yang disampaikan oleh HB Project Sihab Itu benar-benar Masuk akal Dan ini penyelamatan Indonesia NKRI Apalagi revolusi ahlak itu Yang menjadi visi misi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inna ma bu'estuli utami Mama karimal ahlak Sungguhnya aku diutus Ini kata Rasulullah Untuk menyempurnakan Ahlak Tapi Karena Ini tadi Dilema Satu sisi ada perintah Dari Presiden Cina Xi Jinping Untuk menghadapi Habib Rezik Dengan Hat power Tapi satu sisi Menurut akal sehat Ini masuk akal Sehingga akhirnya Akal sehat itu Dikalahkan Otomatis Harus samik Nawa atau Naterhal Apa yang diperintahkan Oleh Presiden Cina Karena Indonesia sudah Apalagi Luhut bin Sarpanjaitan Dengan terang-terangan Memberikan statement Di media Indonesia itu Sangat bergantung Dengan Cina Sehingga Apa yang diperintahkan Oleh Cina Harus disikapi Dengan Samikna Wata Bapak-bapak Ibu-bapak Yang dirahmati Allah Akhirnya Kapolri Dipanggil Copot Dua Kapolda Copot Dua Kapolres Banyak Pejabat-pejabat ini Menganggap Habib Rezik Sihab ini Otomatis Sudah menjadi Musuh Negara Timingnya Pas Perebutan Jabatan Kapolri Sehingga Akhirnya Refli Harun Itu mengungkap Ada empat Geng Untuk memperebutkan Jabatan Kapolri Dan Habib Rezik Sihab Ini menjadi Batu loncatan Yang the best Untuk merebut Jabatan Termasuk juga Di tubuh TNI Sama TNI Polri Sama Sampai akhirnya Majelis Sulamah Indonesia Pusat Membela EP Bapak-bapak Ibu-bapak Menirahmati Allah Karena Ketakutannya Sudah paranoid Ini sudah Satu paket Terjadilah Pengusuran Orang-orang Habib Rezik Sihab Di tubuh Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat Dibersihkan Jadi Gerbong 212 Sudah tidak ada lagi Dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat Bahkan Baru kali ini Pejabat negara Merangkap Menjadi Pengurus Ormas Wakil Presiden Sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat Baru kali ini Ini kan Sama saja dengan Menurunkan Wibawa Pejabat negara Kenapa Paranoid Ketakutannya itu Sudah paranoid Terhadap Habib Rezik Sihab Masya Allah Hari Rabu 2 Desember 2020 Beliau mengadakan Webinar Zoom Dan Alhamdulillah Dihadiri oleh Toko-toko nasional Toko-toko ulama Dan itu Diliput oleh media Tidak hanya media nasional Tapi media internasional Bahkan diikuti oleh Jutaan umat Islam Luar biasa Ini sukses Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.